Bagaimana membuat layar matriks seperti ini. Oke, di sini kita hanya menggunakan notepad saja. Teman-teman bisa ikuti semua ketikannya ini. Nah, selanjutnya untuk matriksnya kita akan memanggil angka secara acak. Yaitu dengan mengetik di sini, echo, percent, random, random, percent. Di bawahnya, kita panggil secara berulang dengan ping. Ping, 1, titik, 1, titik, 1, titik, 1. Di spasi, min, n, kemudian, 1. Nah, ini pengulangan, kode pengulangannya teman-teman. Biar dia secara acak, random, tapi dia mengulang terus. Min, w. Nah, min, w ini wide atau melebar secara horizontal. Nah, kemudian untuk kecepatan itu kita buat 0,4 dan kita akhiri dengan go 0. Setelah itu, kita proses go to matriks. Cuman ini aja kodenya teman-teman. Nanti kita save ke ekstensi but. But itu ekstensi yang hanya bisa dijalankan oleh command prompt. Kita di sini save as ya. Save as, saya akan simpan di sini. Kemudian kita save. Nah, sudah selesai, boleh kita tutup. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke dokumen. Tempat kita nyimpan filenya tadi ya. Double klik aja ini, jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat dia memanggil kode secara acak. Nah, tapi ini tampilannya baru satu baris ke bawah ya, teman-teman ya. Bagaimana supaya dia memanggil data itu seluruhnya. Seluruh layar dipenuhi oleh matrik. Kita edit ini. Edit. Kemudian random ini kita copy. Kita pastikan. Control V aja ya. Kita copy. Lagi, kita penuhkan layarnya ini sampai kira-kira penuh seluruh layar kita. Control C. Kira-kira kolomnya itu sampai 400, teman-teman. Saya buat 500. Nah, di 500 kolomnya kita save. Sekarang kita tutup. Dan kita jalankan lagi. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Inilah dia. Gampang kan, teman-teman ya. Oke, sekian dulu tutorial dari Bang Buru Media. Semoga menghibur. Sampai jumpa. Kemah-kiraECT terseor Kero 6 menit. Kero 7 menit. Ya�. Merea. Sekarang... Term essays especians. Kero 7 menit. Sekarang tertarik. Kemah-kata. Kemah-kero 7 menit. yani oke. Selemen come by rainforest. Terima kasih.